Selamat siang Pemirsa, kami dari Bekasi Kota akan menginformasikan situasi arus mudik hari libur panjang dan hari libur menjelang anak sekolah di akhir tahun 2018 ini. Pada siang hari ini saya sudah berada di stasiun kereta api Kota Bekasi, di sini saya sudah bersama dengan Bapak Syarif Hidayat selaku kepala stasiun kereta api Kota Bekasi. Selamat siang Bapak Syarif, bagaimana situasi arus mudik menjelang hari libur panjang di akhir tahun 2018 ini? Oke baik terima kasih, jadi mulai tanggal 20 sampai tanggal 27 Alhamdulillah arus mudik khusus untuk stasiun Bekasi, aman lancar berkendali dan kita sudah memang mempersiapkan semua Dan penumpang baik pelayanan komersial, operasional maupun keamanan Alhamdulillah terjaga dan mancar Baik, berapa jumlah anggota yang diturunkan untuk melayani masyarakat? Oke baik, untuk anggota yang kita turunkan baik internal maupun eksternal ya, per sip itu ada 60, kurang lebih 60 Selama 24 jam berarti ditambah kurang lebih 180 Selama menjelang libur akhir tahun ini, apakah ada hambatan? Alhamdulillah sejauh ini tidak ada, tidak ada kendala Kami juga mengharapkan bantuan dari eksternal dan internal dan tetap kita koordinasi Dan memang semuanya sudah kita siapkan, sampai saat ini kendala khusus untuk stasiun Bekasi Baik pelayanan, operasional maupun keamanan, Alhamdulillah tiada kendala Baik, terima kasih atas informasinya Demikian informasi yang dapat kami sampaikan bersama saya, Beribda Gita, Bekasi Kota Melaporkan Terima kasih telah menonton!